Ape-ape mana ya? Disini Ada disitu ya? Sub indo by broth3rmax Kita taruh bagasinya di tempat khusus Acaranya besok Jadi hari Kamis sudah pada banyak yang taruh Kita taruh bagaimana cara Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di vlog Loyal Hasbuk Hari ini kita sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta Di Terminal 3 Dan Alhamdulillah tadi sudah check-in Sudah drop bagasi juga Dan ini pertama kalinya Kita mau pergi Enggak bawa Macem-macem Maksudnya enggak bawa baju di koper besar Cuma yang sudah dipakai Sama yang di backpack Tadi drop bagasinya itu Adalah isinya Bukan baju Nanti kita buka di sana Kalau kalian penasaran Tetap ikutin terus Kegiatan vlog aku yang sekarang ini Mudah-mudahan seru Mudah-mudahan ditontonnya bermanfaat Oke ikutin terus ya Selamat menikmati Jadi guys Koper 2 ini mau dititip Di Bandara Jadi kita mau ambil isinya aja Karena nanti abis acara Kita mau langsung balik Biar enggak bawa bawa koper Biar enggak ribet Jadi ini kita bongkar aja Isinya kita bawa Dan kopernya kita titip Gitu Dan katanya di Bandara ini Ada tempat penitipan Tapi enggak tahu di mana Alhamdulillah Sudah kita sampai juga Di Denpasar Sekarang kita lagi mau Titip koper Karena kita inginnya Nanti setelah sepeda Langsung ke Bandara Jadi kopernya kita titip di Bandara Sekarang kita sampai jam Setengah Gimana Pak? Hampir setengah saat kemalah Berarti udah di ini hari Setengah saat kemalah Setengah saat kemalah Mukildan Kenapa tidakön Tidak ada Tadi tanya aja deh Di situ tuh Kamu masuk aja Sudah dulu ya Dari jalan nya Di situ tempat ini kita nyari-nyari tempat penitipan barang ternyata di domestik itu ada cuman infonya sih di domestik itu udah tutup jadi baiknya tetap dia dekat pintu kedatangan internasional di situ buka 24 jam kemudian si besok nggak ada kendala kita kesitu karena koper sudah ada di bandara gitu sekarang kita sedang menuju ke hotel Alhamdulillah sudah kelihatan petaksi nanti kita istirahat disana syaratnya apa sih nitip disitu syaratnya cuman indiatitas aja indiatitas diri kemudian nama biaya-biaya itu tadi 50.1 koper Hai gitu satu koper selama 24 jam selama 24 jam kalau dua hari berarti bedanya itu lagi kalau kelipatan 50 jelasinnya kayak gitu iya gitu karena kita cuman sehari yaudah ya sampai ketemu di hotel pagi halo halo udah sampai di Bali aja sepedaannya ya gue nih gue nih di koper di bandara oh ya jadi ntar pas ke sana gue gue usah bawa koper gue langsung di bandara gue bawa koper ya gue ya enggak enggak sepertinya hari ini kita kembali agar sepeda ada maksimal kaya lagi untuk round town sepedanya juga yang maksimal harus gitu ya ngomongnya harus kita kembali agar sepeda ada maksimal bangun tiap hari ini bahan 200 100 tapi tulisannya Boncom acaksa iya Beda-beda ada tulisanya iya apa enggak usah dibeli belilah kita masih punya waktu lagi beberapa menit untuk foto-foto kita masih menunggu tentunya usia untuk mempersiapkan segala perlengkapan untuk kita setang Paling semangat, terima kasih yang paling semangat, Abu Rizal Bakri, dan yang lainnya angkat. Siapa? Kok belum tidur? Wah, belum tidur, mantap. Tadi malam kelapa-melam masih. Lagi nunggu teman yang lagi belanja. On time. Tapi, buat teman-teman semua, udah gimana aja nih? Selamat di Bali. Udah gilir-gil semua ya. Banyak kembali di Bali, ya belum? Selamat menikmati. 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 Aduh gimana sih ini gak kompak ya Jakarta datangnya dikit Kedungal Banyak itu Kedungal 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 Maaf Kedungal Kedungal Hai buah nih suara itu Ayo ayo mau foto dimana gue depan ya habis ya ini guenya dari mana bye 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati